Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerahan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak tahun 2023 yang dilakukan oleh para wajib pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkap MenQ saat dicumpai di Istana Negara Jakarta Jumat 22 Maret. Menurut Sri Mulyani, mengacu pada data ke MenQ per Kamis 21 Maret pukul 23 lewat 41 menit WIB sebanyak 9.601.041 SPT telah dilaporkan dari perorangan pribadi yang memiliki pemasukan dengan nominal di atas batas bebas pajak. Angka tersebut meningkat sebesar 7,7 persen atau sebanyak 686.980 SPT dibandingkan masa yang sama pada tahun lalu di mana pada periode pelaporan yang sama terdapat 8.914.061 SPT yang masuk. Ada pun mayoritas penyerahan dilakukan melalui e-filing, di anis secara elektronik tanpa harus datang ke kantor pajak secara langsung. 7.792.609 menyampaikan tahun lalu dalam bentuk e-filing. Tahun ini naik ke 8.490.804 yang menyampaikan SPT-nya melalui e-filing. Dengan sisa waktu sebanyak 9 hari hingga batas hari terakhir penyerahan SPT pajak, Menkyu mengimbau agar masyarakat segera menyerahkan SPT pajak masing-masing. Pihaknya pun terus melakukan edukasi melalui berbagai wadah untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pajak. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.